KAPAL MOTOR EXPRESS PRISILIA 88 yang melayani rute Gorontalo pagi mana pergi pulang resmi beroperasi pada Senin 5 September 2022. Pengoperasi kapal penumpang itu ditandai dengan pengguntingan pita oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranor, didampingi sejumlah pejabat Pemprov dan unsur Forkopimda. Kapal yang dioperasionalkan PT Pelayaran Dharma Indah itu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan layanan bagi penumpang. Waktu tempuh Gorontalo bagi mana dan sebaliknya hanya butuh sekitar 3,5 jam. Penjagup Hamka mengembukakan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu fokus pemerintah provinsi. Hal itu untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, menjaga disparitas harga, serta dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Kapal cepat Pristilia 88 berlayar setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk rute Gorontalo bagi mana, sementara rute pagi mana Gorontalo berangkat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kapal dengan 354 kursi itu memiliki 3 tipe ruangan dengan harga yang relatif terjangkau. Khusus untuk pemerintah provinsi Gorontalo, kita berterima kasih kepada Pak Joni bisa menginvestasi kapal dalam hal melayani rute Gorontalo bagi mana, bagi mana Gorontalo. Mudah-mudahan ada instrumen kapal ini membantu kami pemerintah Gorontalo dan pemerintah lubuk Sulawesi Tengah. Bahkan kalau semakin banyak orang ke sini, maka ekonomi kan akan bergerak, ya dia akan meningkat. Sebagai ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi, PT Pelayaran Dharma Indah menggratiskan pelayaran perdana dari dan ke Gorontalo hari ini. Sejumlah penumpang umum dan perwakilan unsur pemerintah berkesempatan menjajah layanan kapal tersebut pergi pulang. Terima kasih telah menonton!